Yarin, tiba ngeribut Dia berani nyamperin kemari, masa kita kagak berani nyamperin sono? Dia lupa kali dirumah ini ada saya Ngutik-ngutik macam tidur Yarin, ribut juga Jangan Dulu, dari bengkel mampir ke kantorin Sita ya Ditungguin lo Lakinya Sita juga ketemu tuh malu Lansin udah langsing lho mbak Ya ampun mikir lah lo Badan udah kayak timbal setan, ngaku langsing Makanya rajin-rajin di Bedong Eh ribut aja pagi-pagi Tun, mendingan lo buka warung sana lagi Ya udah jalan Nggak siang gue minum motor ya Buat apaan? Belat ngapel Kerumah si ambar Kemarin kan lo udah kesan Gara-gara Pak Bendot ngikut tuh Urusan gue jadi mati kutu Sama aja gue diracunin Segala Pak Bendot lo ajak Ya, siapa yang ajak dia? Orang dia nyikut Udah gitu pake maksa lagi Ya udah Ya tapi nanti gue minum motor ya Iya Ya jangan lupa ya Eh jangan lupa mampir ke kantorin Sita Iya Jangan sampai ke Hazardul Iya Iya gue juga jangan sampai ke Hazardul Iya cepet deh Waalaikumsalam Bo, Dina pergi, Bo Iya Don, kok Pak Bendot belum pulang ya? Jangan-jangan dia nyasar kali Agak, dia nyasar Kinep rumah temannya kalinya Pagi, Bu Pagi, Bu Pagi Yuk, kita ke dalam yuk Enggak usah deh, Bu Saya ngusuran aja ke bengkel Iya deh, kalau gitu Mari, Bu Yuk, yuk Oh iya, Bu Dulu terima surat panggilan kerja belum? Belon Belon ada? Belom Belon Orang kato udah seminggu ini Kagak ada tukang pos Emangnya kenapa, non? Enggak, gapapa, Bu Udah ini, Bu Saya jalan dulu ya Iya deh Tun, pulang ya Iya Itu kanak salonnya Bu Susi Bentarnya, jangan dikit Kalau gitu lu nyuci aja ya Biar nyaknya ngapin deh Udah, tunyak Udah Udah diса Halo, ya selamat siang. Mas Ari, gak masalah nih mas. Mama gimana tuh? Terut panggilannya buat Dul. Belum terima sampai sekarang. Oh, udah dikirim. Apa? Pakai jasa kurir? Hmm, tapi gue belum nyampe ya. Hmm. Oh, yaudah lah, gak apa-apa. Yang penting udah dikirimkan ya. Hmm, oke deh mas. Makasih ya, salam buat Tomisnu. Yuk, daaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, lunak. Duduk deh. Dari rumah aja nih. Iya. Bagus ya adet yang. Ayo ke bengkel, dengokin oklet. Emangnya lu ada perlu sama si Dul? Kalo emang lu ada perlu sama si Dul, lu susul aja ke bengkel. Lu kan tau bengkelnya Bang Awi. Entut tuh yang deket pasar, lu belok deh ke kiri. Dari situ lu lempeng aja. Ada perapatan lempeng aja deh. Kagak jauh dari situ, ada bengkel. Itu tuh deket rumahnya Pak Pardi, yang suka pasang-pasang listrik. Nah, disitu tuh bengkelnya Bang Awi. Lu tau kan? Lu susul aja deh, nap. Tadi juga nong Sarah nyusul ke sana. Sarah? Iya. Katanya dia ada perlu sama si Dul. Dul, udah lama belum sih perginya Bang? Belon. Paling juga baru 10 menit. Bah bilang kemana? Agak. Paling juga di ke kantor si Sita. Hah, kantor si Sita? Iya kali. Orang katanya si Dul mau dikasih kerjaan, Mas Sita. Oh iya? Kata siapa? Kata Polela. Kemarin dia dateng malem-malem. Tapi kagak ketemu sama si Dul. Cuma ditipesen doang sama Polela. Katanya hari ini disuruh dateng ke kantor Sita. Mau dikasih kerjaan apa katanya? Udah deh, tungguin aja di sini. Dikit lagi juga dibalik. Orang motornya sih mau pake buat ngelancong ke rumah si Angbar. Bener. Dul mau dikasih kerjaan sama Sita. Bener. Buat apa saya bohong sih? Dosa. Halo. Halo. Ada kulit bahasa Inggris gak, Naf? Ada. Kenapa? Tunggu khusus juga. Semuanya sih gitu. Oleh kan gue mau kerja salam musisi. Wah, sekarang salam musisi hebat, Naf. Dia kan udah ngotak ke tempat yang baru. Mana salamnya gede. Ketamu hotel lagi. Iya. Nanganannya sekarang banyak orang dari luar negeri. Ada dari Belanda, dari Australia, dari Jepang. Wah, pokoknya bule-bule deh. Hebat dong. Emang hebat, Naf. Makanya gue suruh bu Susi belajar bahasa Inggris. Biar gue bisa nanganin rambut-rambut tuh turis. Dari dulu emang gue pengen banget ya, Naf. Pegang kepala turis. Abis rambutnya lucu. Kayak rambut boneka yang di toko-toko tuh. Kali aja. Lain ya, Naf ya. Rambut turis sama rambut orang kampung ya. Iya kali. Eh, Naf. Bentar kalau gue kursus. Jalan-jalan bareng ya. Ayo dia mau berhenti kursus, Tuan. Berhenti. Emang lo udah lulus? Kok belum lulus berhenti? Males lo ya? Ya, jangan males dong, Naf. Kapan majunya kita? Gue aja pengen maju. Pengen belajar bahasa Inggris. Pengen pegang kepala turis. Pengen langsing kayak lo. Makanya nih, sekarang gue lagi makan permain karet bulu. Biar bisa langsing kayak lo. Jadi gue gak nyemil. Kalau gue kebanyakan nyemil, kapan gue bisa langsing? Iya gak? Tuan. Nelohor nih. Lo kagak jadi pergi ke salonnya bu Susi. Tidak lagi, Naf. Dekat-dekat atar. Ya kalau gitu lo jagain warungnya bentaran ya. Nyamuk sholat dulu. Naf, Tuan, Naf. Keketin. Ya, Naf, sekalian. Pilih Naf yang kansingnya pada copot. Biar gampang ntar. Itinnya, ya itinnya. Jangan semuanya, Naf. Punya si Dul aja. Gak apa-apa kok. Siang si Dul. Gak ada bajunya. Dia kan mau kerja dia besok. Lalu, kerja di mana sih? Di kantornya Neng Sita. Di kantor Neng Sita? Iya, kali. Ape di kantor lakinya. Lakinya juga nawan kerjaan sih sama si Dul. Udah sih biar aneh aja. Gak apa-apa kok. Ya udah. Sik, sholat dulu ya. Lo kagak sholat. Abis ini aja. Ya udah. Sayang. Ay. Sayang. Sayang. Ay. tidak kesini tuh hadung belakang ngangkatin jemuran ngapain ngangkatin jemuran enak banget di rumah orang si rajin kerja di rumah sendiri aja enggak pernah kerja mana dianya di belakang di rumah mau males enggak mau kerja di rumah rajin gudung-gudung ya cing om enggak gunung di luar aja tun sebentar deh di dalamnya enggak enak di luar Oh enggak bajunya ntar nyangkut bangkunya banyak pakunya eh Mak mau ngapain lu main di sini lu bilang mau ke rumah temen kursus lu nyatanya lu ada di sini mau ngapain lu main ke sini dari pagi sampai sore ada apanya sih dalam masih dulu itunya ayah mau minta tolong sama Bang dulu minta di tolong apaan enggak enggak kalau lu minta tolong mah jangan sama si Dul si Dul ngurusin dirinya aja juga belum mampu dia juga masih nganggur minta tolong sama dia apanya lu minta tolong sama dia kalau lu minta tolong mah nih masih ahong calon laki lho eh Naf apaan sih yang lu harapin dari si Dul si Dutuh nggak punya banding apa-apa Naf cuman punya oplet butut ngobil udah nggak kenal mecap judenya pulang yuk pulang-pulang kalau gue ngesusulin lu nggak bakalan pulang lu mau ngapain lu mau aja disuruh ngangketin jemuran dirinya yudah yuk udah udah eh Naf belum jadi bini lu dibudakin apalagi kalau udah nikah udah jadi bini dikejake babu jemput lu ya ya pok masuk dulu deh duduk dulu nggak usah gue cuman jemput jenap doang Hai mungkainnya Lela lu nggak usah nyuri jenap dateng kesini terus dong bukan Ayy nyuruh jenap kesini dia dateng sendiri makanya kalau dia dateng kesini cepetan suruh pulang lu kan tahu si jenap gue mau jodohin sama kok ahong kalau dia kesini mulu gue jadi malu iya ya Pak cing aja bulan dulu maaf Assalamualaikum salam tuan tuh permisi Assalamualaikum salam Tun warungnya ditutup aja deh kok ditutup ya kalau masih siap nggak capek Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton